Meski masih menunggu keputusan dari pemerintah untuk melaksanakan proses belajar sekolah tatap muka pada ajaran baru, para guru di Kota Pagar Alam dilakukan vaksin secara bertahap. Vaksin dilakukan di Puskesmas masing-masing kecamatan di Kota Pagar Alam. Puskesmas Sidorejo di Kecamatan Pagar Alam Utara melakukan vaksin terhadap guru dari 39 sekolah. Mulai dari sekolah paut, sekolah dasar, SMP, dan SMA. Untuk menghindari kerumunan, vaksin dilakukan secara bertahap sesuai dengan undangan yang diberikan kepada sekolah yang akan melaksanakan vaksin. Dengan membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga dan dinyatakan sehat oleh tenaga kesehatan, guru dapat dilakukan vaksin. Kepala Puskesmas Sidorejo Sudri mengatakan dalam satu hari lebih dari 60 orang guru dilakukan vaksin. Kalau guru itu dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Kalau guru sering diatakan itu lebih kurang 60 orang. Dan itu kita laksanakan secara bertahap dari 39 sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas masing-masing. Itu secara bertahap kita berikan penggunaan. Jadi tidak serentak intinya. Vaksinasi diharapkan dapat mencegah COVID-19 di lingkungan sekolah. Meski keputusan sekolah tetap muka masih menunggu keputusan dari pemerintah. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman Ainus, melaporkan.